Tentara Kerajaan Hindia Belanda Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau Headconing Grits Nederland Indies Leisure yang biasa disingkat dengan KNIL adalah Angkatan Bersenjata Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Meskipun KNIL adalah kesatuan militer milik pemerintah Hindia Belanda namun banyak anggotanya yang berasal dari daerah jajahan semisal orang-orang Afrika, orang Indo Belanda dan tentu saja pribumi Nusantara Di tahun 1942, tentara Jepang datang menyerbu Di luar dugaan, Jepang begitu mudah mengalahkan KNIL pasukan militer penjaga Hindia Belanda ini Sebagai pihak yang kalah perang, banyak anggota KNIL yang lari atau tertangkap untuk kemudian dihukum oleh Jepang termasuk beberapa anggota KNIL pribumi yang kelak memegang peranan penting dalam kelahiran tentara nasional Indonesia itu Bagaimana tokoh TNI X KNIL seperti Urup Sumarjo, Abdul Haris Nasution, dan Soeharto melewati hari-hari yang sulit di masa pendudukan Jepang? Video ini akan berkisah sedikit tentang hal tersebut Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini Bagi Anda yang belum berlangganan channel ini Guna bersama-sama membangun channel ini Dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini Urip Sumarjo Urip Sumarjo adalah salah satu tokoh besar militer yang berasal dari desa Sindurjan, Purworejo, Jawa Tengah Lahir pada tanggal 22 Februari 1893 dan mempunyai nama kecil Muhammad Sidik Sejak kecil Sidik dikenal nakal, aktif, pemberani namun mempunyai aura kepemimpinan yang kuat Pada saat kelas 2 sekolah dasar Sidik terjatuh dari pohon kemiri dan kehilangan kesadaran cukup lama yang membuat orang tua dan kerabatnya panik Ibu Sidik akhirnya mengganti nama anaknya itu dengan Urip yang dalam bahasa Jawa berarti hidup Tujuan pergantian nama itu agar Sidik tak nakal lagi Sekalipun kemudian, pergantian nama itu tak merubah sifat nakalnya itu Hingga kemudian ia bertemu dengan teman ayahnya seorang anggota KNIL Kawakan yang pernah ditugaskan di berbagai medan tempur termasuk Aceh Kisah-kisah dari teman ayahnya inilah yang memotivasinya untuk bercita-cita menjadi tentara Itulah mengapa ketika remaja ia memilih masuk akademi militer dan menolak permintaan ayahnya untuk melanjutkan pendidikan di sekolah pendidikan pegawai beribumi atau OSFIA Sekalipun saat itu ia diiming-imingi uang seribu golden dan dijanjikan menjadi bupati seperti kakeknya Setelah melalui proses pelatihan di akademi militer Urip lulus pada bulan Oktober 1914 dengan pangkat Letnan 2 KNIL Urip ditugaskan di berbagai tangsi Dari mulai jati negara hingga keperbatasan Malaysia di Kalimantan sebelum akhirnya kembali ke Jawa Pangkat Urip semua harco bahkan tembus sampai mayor yang membuatnya menjadi satu-satunya pemuda Indonesia saat itu yang pangkat dan gajinya setara dengan perwira dari Eropa Kala Jepang menduduki Hindia Belanda di awal tahun 1942 Urip ditangkap dan dijebloskan ke kampenahanan tawanan perang di Cimahi Selama 3,5 bulan Urip harus hidup dalam siksaan tahanan Jepang Di tahanan ini pula Urip mulai menderita penyakit jantung Selepas dari tahanan Jepang Urip menolak untuk membentuk pasukan kepolisian baru yang disponsori oleh Jepang Urip memilih pensiun dan hidup sebagai orang biasa Ia menjalani hidup sebagai petani bersama istrinya, Rohmah Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia Urip terlipat dalam pembentukan tentara nasional Indonesia Ia kemudian menepati posisi sebagai kepala staf markas besar tentara atau MBT di Yogyakarta Sampai kemudian secara mendadak Presiden Soekarno Memberhentikannya dari jabatannya sebagai kepala staf Untuk kemudian ditempatkan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk urusan militer Jelas keputusan ini membuat Urip sangat kecewa Kekecewaan itu ditambah dengan sikap pemerintah yang memilih jalur perundingan dengan Belanda Melalui perjanjian Renville Urip kecewa, ternyata Soekarno-Hatta Tak mempercayai kemampuan tentaranya sendiri Baginya, berunding dengan Belanda hanya mengulangi kesalahan para leluhur Sejak terjadinya pengkhianatan terhadap pangeran di Ponggoro Seperti halnya Jendral Sudirman Urip menentang segala macam perjanjian pemerintah dengan Belanda Bagi Urip, tak ada ruang diskusi dengan penjajah yang selalu berkianat Jalan satu-satunya menghadapi agresor adalah pertempuran Di tengah gejula revolusi, Urip seperti tak bisa berbuat apa-apa Ia merasa dikebiri sebagai tentara Setelah beberapa bulan berada dalam kondisi lemah dan sakit-sakitan Urip wafat pada malam 17 November 1948 Akibat serangan penyakit jantung yang ia derita sejak dalam penahanan Jepang Urip dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Semaki Dan secara anumerta pangkatnya dinaikkan sebagai Jendral Abdul Haris Nasution Nasution lahir di desa Huta Pungkut, Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara Ia putra seorang pedagang tekstil, karet dan kopi dan juga aktivis harikat Islam Pada tahun 1940, Belanda takluk atas serbuan nasi Jerman Pemerintah India Belanda kemudian membentuk korps perwira cadangan yang menerima orang Indonesia Guna mengantisipasi serangan dari Jerman atau sekutunya di India Belanda Nasution yang sedang tertarik dengan dunia politik dan militer ketimbang menjadi guru Seperti cita-cita orang tuanya kemudian bergabung Ia dikirim ke Akademi Militer di Bandung untuk pelatihan Nasution lulus dari Akademi Militer sebagai perwira Nasution kemudian ditugaskan untuk mempertahankan Front Surabaya Di luar dugaan, kekuatan militer tentara Jepang yang datang menyerbu sangat tangguh, cepat dan mematikan Pasukan KNIL terpukul mundur hampir di semua front, termasuk Front Surabaya Sisa-sisa pasukan KNIL ini kemudian memilih menanggalkan sumpah setia kepada Ratu Wilhelmina Daripada harus ditangkap tentara Jepang Nasution yang waktu itu masih berusia 23 tahun juga memilih kabur dari baraknya Dia melepas ragamnya dan berganti baju menjadi pakaian orang biasa, bercelana pendek dan berkalung sarung Dengan menggunakan sepeda kayuh, Nasution melewati kota-kota seperti Pasuruan, Mojokerto, Solo, Yogyak, Kroya, Banjar Sampai kemudian tiba di Bandung dalam dua minggu Selama masa perjalanan pelarian itu, Hindia-Belanda kolap sepenuhnya Sampai puncaknya Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942 KNIL tempatnya bernaung bubar dengan sendirinya Dalam kondisi demikian, hampir pasti semua personil KNIL Terutama dengan rangking perwira seperti dirinya bakal diburu oleh Jepang Di Bandung, Nasution mendapat pelindungan seorang tokoh pergerakan bernama Mr. Gondokusumo Mr. Gondokusumo inilah yang kemudian menjadi mertua Nasution setelah ia menikahi putrinya Yohana Sunarti Gondokusumo Mr. Gondokusumo mendapat kepercayaan dari militer Jepang Karena pernah menyelamatkan pilot Jepang yang pesawatnya ditembak jatuh Di bawah perlindungan Mr. Gondokusumo inilah Nasution aman selama masa pendudukan Jepang Pasca proklamasi, Nasution bergabung dengan militer Indonesia Ia lantas diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi yang memelihara keamanan Jawa Barat Nasution pula yang memimpin Divisi Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah Nasution pula yang memerintahkan Divisi Siliwangi menyerbu matiun Guna menghantam komunis yang tengah memberontak di kota itu Kiprah Nasution kemudian mewarnai sejarah panjang angkatan bersenjata bangsa ini Termasuk perseteruannya dengan PKI yang berlindung dibalik Presiden Soekarno Dan perseteruannya dengan Soeharto yang pernah menjadi sekutunya kalah berhadapan dengan PKI Jenderal Besar Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September tahun 2000 di Jakarta Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Galibata, Jakarta Selatan Suharto Suharto lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta Pada tanggal 8 Juni 1921 Ibunya bernama Sukirah, sedangkan ayahnya bernama Kerto Sudiro Seorang mandri irigasi yang miskin Pada tahun 1974, pernah muncul pemberitaan yang mengibohkan dari majalah gosip yang bernama Pop Yang menerbitkan artikel yang berisi bahwa Suharto bukan anak Kerto Sudiro Namun anak seorang bangsawan dari Trahamengkubono ke-2 Dimana pada usia 6 tahun ia dibuang ke desa dan diasuh oleh Kerto Sudiro Berita itu membuat Suharto yang kala itu sudah menjabat menjadi presiden marah Sehingga perlu mengadakan konferensi pers untuk membantah hal tersebut Di saat muda, Suharto memilih militer sebagai jalan karirnya Ia kemudian bergabung dengan KNIL Suharto lulus sebagai yang terbaik Dia kemudian ditugaskan praktik menjadi wakil komandan regu di Batalion 13 di wilayah Rampal dekat Kota Malang Tugasnya adalah menjaga pertahanan Pantai Gersik Kalau Belanda menyerah kepada Jepang, berakhir pulalah Kiprah Suharto di KNIL Suharto menjadi pengangguran Ia bahkan sempat menjadi pejudi yang selalu menang karena kejeliannya Sampai akhirnya ia memutuskan kembali ke rumah orang tua angkatnya di Woryantoro Wonogiri Apalagi hampir pasti Jepang akan memburu semua personil KNIL Hidup menganggur tanpa penghasilan membuat uang tabungan Suharto makin menipis Sedangkan pekerjaan satu-satunya yang ia ketahui adalah menjadi personil militer Suharto kemudian mencoba mendaftar menjadi keibuho atau polisi Jepang Identitasnya sebagai mantan KNIL berhasil ia sembunyikan dengan sempurna Ia diterima sebagai anggota polisi Suharto pun lulus pendidikan polisi sebagai yang terbaik Hal itu tentu saja tidaklah mengejutkan mengingat sejatinya Ia bukanlah orang awam namun mantan anggota militer Sampai kemudian atasan Suharto di kepolisian memberitahu ada pendaftaran anggota baru tentara pembela tanah air atau PETA Atasannya itu menyarankan Suharto mendaftar masuk PETA Suharto lagi-lagi berhasil mengelabui bagian pendaftaran sehingga riwayatnya sebagai ex-angguta KNIL tidak diketahui Setelah melalui berbagai tes, Suharto diterima menjadi calon surdanku atau komandan peloton Ia harus mengikuti pendidikan militer yang sangat berat selama 4 bulan di Bogor Jauh lebih berat daripada pendidikannya yang pernah ia tempuh di KNIL Setelah lulus, Suharto ditugaskan di Wattes, Yogyakarta Karirnya cukup bagus di PETA Ia kemudian terpilih mengikuti pendidikan codanku atau komandan kompi Ia lantas ditugaskan di Yogyakarta, Solo, dan Madiun sebelum ditarik ke markas besar PETA untuk mengurusi pendidikan Seperti halnya, Uripsumarjo, Nasution, dan banyak anggota ex-KNIL lainnya Suharto kemudian memilih membela tanah airnya Kala proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Dan Belanda datang kembali ke Indonesia Demikian sekilas tentang kisah hidup tiga tokoh TNI mantan anggota KNIL selama masa pendudukan Jepang Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai Semoga bermanfaat Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda Terima kasih telah menonton!